Intro Ayo Pak Mi, baca yang sekarang Mi, mana? Baca, baca Halaman Puluh Mi, ayo Atas, eh? Boleh, udah, udah gitu mah Udah itu? Udah ya? Iya, sekarang itu Dalam 10 Ayo Mi, baca Bismillahirrahmanirrahim Waqallah Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa jawada Ta'ziman Lillahi gufiru lahu Ma taqadama Min zambihi Ayo Pak Salih semuanya dah Bismillahirrahmanirrahim Waqala Salallahu alaihi wasallam Man kataba Bismillahirrahmanirrahim Pajawada Ta'ziman Lillahi Gupiro lahu Mata qoddama Minjanbihi Wa ma ta'akhoro Coba nih jawab sebenarnya Waqala salallahu alaihi wasallam Mana yang lapat Waqala Salallahu alaihi Itu alaihi berapa lapat Dua Ala satu Alha satu Wasallama berapa Dua juga Wau dan salama Kola lapaj Dua juga Waqala Ini kalimat huruf Nanti kita pelajari Kola Lapan Karena terdiri Kop Alib Lam Huruf hijai Enak kalau kita tanya Bismillahirrahmanirrahim Kola Kola Syaimu alibrahim Wa ta'ala Wa napa'ana bi'ulumihi Pidara ini Amin Amin Waqala Salallahu alaihi wasallam Dan Nabi Salallahu alaihi wasallam Bersabda Kalau sholat Wasallam ya Jangan sholat Wasallam Kalau Yang gak hidup Nahu ya Semuanya aja ya Apa aja Ntar salam Ntar sah Salim Harusnya Kalau sholik Wasallim Jangan sholik Wasallam Sholat Wasallim Kayak di Sholat Subuh Kunut Wassallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabil ummi Wa ala alihi Wasallam Wasallam Jangan Wasallim Kalau yang gak Paham Nahu Biar tak gini Salah dikit Doang sih Salah dikit Kalau dikit Banyak itu Iya bacanya Satu huruf Salah Tapi salahnya Jadi apa Jadi banyak Hanya yang ngelurusin Sholat Wasallam Sholi Wasall Wasallim Mangkataba Siapa orang yang Menulis Kataba Pilabani Pilabani Mangkataba Itu kalau saya baca Mangkataba Murokab belum Murokab Taunya dari mana Dua Dua kalimat Dua lapat Boleh ya Dua kalimat Dua lapat Boleh itu Mangkataba Itu Murokab Mupit Belum Belum jelas Mangkataba Mangkataba Siapa orang yang Menulis Bismillahi Dan seterusnya Bismillahirrohmanirrohim Menulis Menulis Kalimat Bismillahirrohmanirrohim Bajauwada Maka dia Baguskan Tulisannya Tapi Urufnya juga Sinnya Jelas Walaupun Kan ada orang yang Nulis Sin Gak pake gigi Itu Gak Gak ada Kategori Baguskan Itu Belum Kalau yang nama Sin Aslinya Berapa giginya Tiga Kayak ini Jadi siapa orang yang Menulis Bismillahirrohmanirrohim Pajauwada Lalu Dia Baguskan Ya Takziman Ada Tujuannya Apa Demi Mengagumkan Lillahi Ta'ala Bagi Allah Jadi Dia Bagusin Tulisan Lapaj Bas Malah Dalam rangka Mengagumkan Atau Membesarkan Allah Subhanahu Wata Rapi Tulisannya Gak ada Kendak lain Ditanya Gimana Kalau Supaya dapat Juara Ya Cuman Bagus Tua Gak masuk Dalam Hadis Ini Ya Karena Yang disini Takziman Lillah Membaguskannya Hanya Semata-mata Demi Mengagumkan Nama Allah Gimana Pahalanya Gupiro Diampuni Lahu Baginya Mata Kodama Apa Yang Telah Terdahulu Minjan Bihi Dari Dosanya Dosa Siapa Dosa Dosa Orang Yang Menulis Lapa Basmala Dia tulis Dengan Rapi Dengan Bagus Semata-mata Mengagumkan Nama Allah Yang berapa Jumlanya Kurumnya Sembilan Sembilan Belas Itu Yang saya Sudah Jelaskan Atau kita Sudah Dengar Sama-sama Orang Yang Sering Membaca Basmala Maka Dia akan Terhindar Dari Malaikat Zabania Malaikat Yang Sangat Sadis Yang Gak Kompromi Gak Pernah Senyum Yang Jumlanya Ada Berapa Sembilan Belas Makanya Lapa Basmala Hurufnya Ada Sembilan Belas Jadi Mata Kodama Diampuni Baginya Apa Yang Terdahulu Minjan Bihi Dari Dosanya Wama Ta'akhoro Dan Apa Yang Tahuannya Apa Kalau Terdahulu Yang Terdahulu Dan Yang Akan Datang Jadi Dosa Tapi Dosa Dosa Kecil Kalau Gara-gara Nulis Bismillah Rapi Bangan Takjiman Lillahi Talam Terlalu Muda Itu Makanya Dosanya Dosa Cil Banyak Dosa Cerita Banyak Yang Aku Punya Dosa Kita Harus Ngaku Banyak Punya Punya Dosa Kalau Orang Nggak Ngaku Nggak Punya Dosa Itu Makanan Setan Demen Orang Yang Ngaku Nggak Punya Dosa Kita Harus Ngaku Banyak Punya Dosa Itu Lantaran Kita Menulis Lapaj Basmala Lalu Kita Baguskan Tulisannya Dan Itu Kita Lakukan Dalam Rangka Membesarkan Allah Allah Akan Balas Dalam Hadis Ini Dosanya Yang Telah Terdahulu Dan Yang Akan Datang Diampuni Oleh Onggo Subhanahu Wata Berarti Ngilangin Dosa Kecil Gampang Nggak Gampang Tapi Jangan Begini Nah Ini Dosa Kecil Gampang Ngilangin Terjuh Ulang Lagi Terjuh Minta Ampun Lagi Ulang Lagi Itu namanya Ngejek Ngejek Om Jadi Menganggap Apa Sepele Ngeboleh Walaupun Kecil Kalau tidak tahu Berusaha Sebaik mungkin Supaya Nggak Melakukan Dosa Kecil Walaupun Itu Dosanya Namanya Dosa Dosa Kecil Makanya Ada ulama Yang Nggak Membagi Dosa Pokoknya Dosa Mah Nggak Ada Kecil Udah Dosa Besar Pokoknya Gitu Aja Pokoknya Dosa Aja Ada Juga Yang Mengkelompokkan Dua Kecil Ada Besar Tapi Ada Yang Ulang Mengatakan Udah Dosa Aja Jadi Nggak Pakai Bagi Bagi Yang Penting Ini Dosa Tinggalkan Pokoknya Namanya Dosa Itu Tinggalkan Nah Ini Dalam Hadis Ini Sekali Lagi Yang Diampuni Dosa Kita Kesalahan Kesalahan Yang Kecil Dosa Mata Dosa Tangan Ya Itu Diampuni Itu Dengan Sebab Menulis Lapaj Bas Bas Malah Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini Kalau Udah Tahu Begini Nanti Setiap Kita Mau Nulis Ada Bismillahirrahmanirrahim Itu Kita Baguskan Utamakan Tapi Niatkan Ta'ziman Lilah Ya Bukan Karena Yang Lainnya Kalau Memang Kita Menulis Yang Kaitannya Memang Ada Basmalahnya Ya Kalau Ada Basmalahnya Ya Jangan Sembarangan Kita Main Ini Ini Aja Karena Isinya Harus Yang Cakep Cakep Bismillah Isinya Apa Apa Tahu Lagi Ya Ya Baca Yang Keduanya Bismillahirrahmanirrahim Wa Kala Salallahu Alayhi Was Allah Iza Kataba Ahadukum Bismillahirrahmanirrahim Falyamudda Rahmani Bismillahirrahmanirrahim 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 dan Nabi bersabda Nah ini udah belajar coba saya tanya Ahadukum sebagai apa? Sama dengan makanya tulisannya Dari mana taunya? Makanya nanti kalau kita udah bisa tahu gak ada barisnya juga kita bisa bariskan ada barisnya salah bisa diapain? dibenarkan makanya alat makanya kalau hadis mah gampang baca juga ntar bisa kalau nahuh gak bisa itu kenapa nahuh harus benar-benar dipelajari kalau hadis mah banyak orang yang gak belajar hadis dia bisa bahasa Arab dia bisa baca bahasa Indonesia bisa bisa gak dia baca? bisa bisa ngertiin ngertiin bisa cuma benar apa gaknya kita gak tahu dah karena terjemah enggak selamanya benar benar itu udah bisa tapi nahuh gak bisa harus dipelajari jadi katabahnya sebagai apa tuh? biil ahadunya ahadu enak jadinya tuh kita tahu oh berarti boleh gak ahadi? gak boleh boleh gak ahada? gak boleh harus ahadu kenapa? pahil dari kataba kalau ini seenak kalau ada sakalnya ya tapi juga yang nyakalnya yang sembarangan tuh ya ditanya lagi kenapa? boleh gak katabu? gak boleh kenapa? film film itu akhirnya pathan abadan patha selama lamanya ditanya ada yang katabu? ya gak boleh kecuali nanti udah ada apa? ada ada apa? ada domirnya tasrifnya lain lagi tuh kan ada tuh kataba kataba katabu katabat dan seterusnya ija kataba ahadukum apabila salah seorang dari kalian mana? salah seorang dari kalian bahasa harapnya ahadukum kataba menulis apa yang dia tulis? bismillahirrohmanirrohim paliamudarrohmani maka hendaklah ini lamnya lamul amri ya maka hendaklah ia memanjangkan arrohman artinya nih manjangnya ini bagusin alifnya bagaimana tulisan arif lam bagaimana tulisan huruf lam jangan asal jadi aja maksudnya tuh roh juga ha mimnya nunnya bagaimana tuh ya jadi suruh gitu tuh ketika nulis arrohmannya itu hurufnya semuanya rapi batnya alifnya juga lamnya juga rohnya juga ha nya juga mimnya juga nunnya juga nah siapa yang kita suruh nulis? kalau juta wah pahalanya luar biasa aja cakep-cakep juga indahin ya udah duit dapet pahala dapet mahal gak bayarnya? mahal satu meter aja berapa kemarinnya gitu ya ditulis itu paliamudarrohmani makandaklah ia memanjangan maksudnya bagusin tuh baguskan ya alifnya bagaimana kalau kita nulis alif bagaimana nulis huruf lam bagaimana nulis huruf roh bagaimana haknya mimnya biar rapi lah gitu disuruh kita tuh walaupun pada dasarnya kita tulis dengan gaya gimana aja boleh-boleh aja yang penting kebaca kan kalau kita tapi kalau kita udah tahu tuh kita tulis lalu kita tulis dengan tulisan yang yang rapi kalau udah kecapkan bilangin ya Allah subhanahu wa ta'ala zayyanal sama'a bil kawakibi wazayyanal malaikata bijibrila wazayyanal jannata bil huri wal khusuri wazayyanal anbiya'a di muhammadin sallallahu alaihi wasallam wazayyanal ayyama biyaumil jum'ati wazayyanal layaniya bil leilatil qadri wazayyanal syuhura bi syahri ramadana wazayyanal masajida bil ka'abati wazayyanal kutubah bil qur'ani wazayyanal qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim ayyut ulang ayyut ini yun ulang lagi ulang bismillahirrahmanirrahim wa paula assalamualaikum alaihi wasallam inna allaha subhanahu wa ta'ala zayyanal samaa bil kawakibi wa zayyanal malaikata bijibrila wa zayyanal jannata bil huri wal khusuri wa zayyanal anbiya'a di muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyanal ayyama biyaumil jum'ati Wa zayyanal layali Bi laylatil kudri Kudri Bi laylatil kudri Wa zayyanal syuhura Bi syahri ramadona Wa zayyanal masajida Bil kaabati Wa zayyanal kutuba Bil qur'ani Wa zayyanal qur'ana Bi bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa kola Salallahu alaihi wasalam Dan Nabi salallahu alaihi wasalam Kola bersabda Innallaha Sesungguhnya Allah itu Subhanahu wa ta'ala Kalau diterjemahkan apa? Subhanahu wa ta'ala Maha suci Wata'ala dan maha Tinggi Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Zayyanal syama'a Telah menghiasi Langit Bil kawa kibi Dengan planet-planet Yang dimaksud di kaum disini Asyamsu Apa Asyamsu? Matahari Al-Qomaru Bulan An-Nujumu Bintang Bintang Tuh ya Tuh ya Jadi Allah Menghiasi Langit Dengan Planet-planet Tuh ya Ada Matahari Di siang hari Kalau bulan Di malam hari Kalau bintang Di malam hari Sebenarnya mah ada terus Cuma ya Kalau siang hari Karena ada sinar matahari yang Sangat luar biasa Ininya Terangnya Maka Tidak nampak Apa? Bintang yang ada di Di langit Tuh ya Tuh Allah Tuh Hiasi Artinya Bagusin Indah coba Kalau di malam hari Kalau sekarang sih Karena Di kita ini Dengan Adanya sinar lampu Yang begitu terang Orang kurang Sudah menikmati Indahnya Langit Di malam Malam hari Kalau dulu Waktu saya kecil itu Asal malam 13 14 15 itu Setelah saat maghrib Ngaji pada keluar Melihat apa? Keindahan bulan Apalagi Langit Saat itu cerah Kalau sekarang Kita sama aja Kenapa? Ya sinarnya Jadi Disitu sambil apa? Melihat Keindahan Dan kembali Kepada Kemahabesaran Allah SWT Wa Ta'ala Ya Jadi Allah Hiasi Allah Baguskan langit Itu dengan Planet-planet Wa Zayyanal Malaikata Bi Jibrilla Dan dia Menghiasi Malaikat Bi Jibrilla Dengan Malaikat Jibril Ini Malaikat Jibril Pemimpin Dari seluruh Malaikat Ya Kalau kita yang kenal Berapa? 10 Ribuan Malaikat Malaikat jumlahnya Gak kaitu Wallahu'alam Yang mengetahui Hanya siapa? Allah Yang kita Wajib kenal Hanya berapa? 10 Dengan tugas-tugasnya Jibril Mikail Sampai Malaikat Ridwan Nah Pemimpin Seluruh Malaikat Bukan saja Yang 10 Adalah Malaikat Jibril Yang Kalau Aslinya Itu Kalau Pegang Seluruh Dunia Dengan Sebelah Tangannya Ketutup Bumi Gak kelihatan Coba Kita bisa Membayangkan Betapa Hebatnya Malaikat Jibril Yang diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bukan hanya Negara Indonesia Seluruh dunia Tuh Dipegang Gak kelihatan Kayak kita Megang apa? Gundu Klereng Gak kelihatan Kayak itu tuh Malaikat Jibril Alaihis Salam Yang tugasnya Menyampaikan Wahyu Kepada Para Rasul Jadi Malaikat Dihiasi Dengan Malaikat Jibril Yang Nabi Pernah Ketemu Langsung Bentuk Asri Pernah Ketika Menerima Wahyu Yang Pertama Ketika Berada Dimana Di Gua Hiro Itu Bentuknya Bentuk Asri Jadi Pala Adanya Di Langit Kaki Dimana Dan Dia Bentuknya Bisa Berubah Ubah Bisa Menjadi Manusia Bisa Menjadi Apanya Bukan Bentuk Laki Laki Bukan Bentuk Perempuan Kalau Dia Mau Bisa Bisa Malaikat Makanya Pernah Enggak Jadi Seorang Pemuda Ganteng Pernah Dulu Ketika Nabi Sedang Taklim Kumpul Dengan Para Sahabat Tiba Tiba Duduk Di depan Nabi Ini Lutut Nabi Dengan Lutut Dia Nempel Berhadapan Sambil Nyanya Apa itu Islam Nabi Jawab Ini Ya Bener Tanya Lagi Apa itu Iman Dijawab Ya Bener Tanya Jauh Bener Bener Makanya Sahabat Ada yang Termasuk Umar Bin Khot Orang Ngedek Nabi Dia Nanya Tapi Bener Kalau Nabi Tahu Tahu Bahwa Itu Adalah Malaikat Jibril Yang Sedang Menurunkan Wah Wah Yaud Diajari Begitu Selesai Pada Akhir Kan Dia Nanya Apa Yang Dijawab Nabi Nanyari Kiamat Kata Nabi Yang Nanya Dengan Yang Ditanya Pinteran Yang Nanya Siapa Ya Malaikat Jibril Makanya Nabi Yang Nanya Dengan Yang Ditanya Lebih Tahu Yang Nanya Cuma Tanda Doang Disebutin Tandanya Pulang Aja Tanda 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 baru Wah kalau tadi saya tahu saya kenalan tuh ya kata akhirnya Pak sahabat ya Rasulullah nanti kalau dia datang lagi kasih tahu saya iya nanti saya tahu ya lain lagi bukan begitu lagi ya kalau kayak begitu mah iya kayak lebak ya ya nih malekat Jibril itu ya itu malekat dihiasi oleh malekat Jibril pimpinannya wazayanal janata dan dia menghiasi surga surga dihiasat bilhuri dengan bidadari yang umurnya rata diperkirakan rata-rata semuanya ya sudah tujuh belasan tuh termasuk kita bidadari nanti ini disiapkan untuk siapa umatnya Rasul hamba Allah yang taat beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala tuh nanti ya para bidadari tuh ya akan melayani kita nanti disuruh di surga tuh ya wal kusuri dan istana istana tuh ya siapkan ya rumah-rumah gedung-gedung diantaranya apa kalau kita ingin dibangunkan rumah di surga apa caranya ya membanyak mengeluarkan harta untuk pembangunan masjid bukan ngambil uang masjid ngambil uang masjid jadi ngasih uang keluarkan untuk keperluan masjid 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 baru dibangunkan rumah di jadi diberikan istana nanti di surga lah kalau ngambil ma dosanya ya sangat luar biasa dosanya ya nih ya udah kena dari situ ya manbana Hai gimana coba ya Hai manbana siapa orang manbana masjidan banonggaw baitan pil jannah itu ya Jadi kalau kita keluarkan harta kita untuk keperluan pembangunan masjid ya itu nanti kita dibangunkan sebuah istana dimana surga tuh rumah ya kalau ngambil ya dosanya lebih besar lagi ya ya andai kata kita nggak bisa memberi ya nasihat saran ya atau tenaga masuk semuanya tuh tuh surga dihiasi dihiasi dengan itu ya dengan bidadari dan dengan istana-istana tuh semuanya untuk siapa untuk kita nih ya ya yang daftarnya semuanya dimana supaya dilayani oleh bidadari ditempatkan di istananya Allah subhanahu wa ta'ala tuh yang disiapkan oleh Allah daftarnya di dunia semuanya melalui sholat selamat kalau sholat harga mati tuh yang lain-lainnya tuh kita baca Quran kita ngaji kita sedekah inpa ya dan sebagainya itu ya itu daftar semuanya di sini tuh untuk selamat di akhirat nanti daftarnya di di dunia ya mudah-mudahan kita senantiasa selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang pada kita dan dia menghiasi para nabi nabi jumlahnya banyak ya kalau kita wajib kenal berapa 25 ya nabi dan rasul itu ada 113 ya pokok lagi banyakan lagi tuh ya nabi dan rasul tuh ada 113 yang wajib dikenal 25 yang sering kita ngapalin nabi Adam dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam gampang itu awal sama akhir tuh ya ya nggak apa-apa nggak berurutan juga yang penting kenal aja ya nggak harus berurutan jadi para nabi tuh dihijatkan apa bi muhammadin sallallahu alaihi wasalam dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam walaupun lahirnya belakangan ya tapi peran nabi sangat luar biasa bahkan nabi Adam salam pun juga ketika dia berbuat salah kepada Allah tapi dosanya bukan dosa yang membuat dirinya hina kayak biasa biasa itu dia minta doanya begini minta ya Rob hamba mohon dengan wasilah nabi Muhammad tuh udah ada belum nabi Muhammad ya Rob hamba mohon dengan wasilah nabi Muhammad saya mohon diampuni kesalahan saya Hai sebelum onglon rima ditanya kalau bahasa kita mah lu tahu dari mana kan Muhammad donna ada Hai apa kata Nabi Adam ya Rob saya melihat tulisan Nabi Muhammad bersandingan dengan namamu ya di mana di tiang-tiang aras tuh jadi di tiang aras ada tulisan Allah bersanding dengan nama Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam sujud kata Allah saya terima ampuni dosa kamu semuanya udah tuh ya orangnya belum ada tapi namanya sudah ada disana tuh ya itulah kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam makanya kita bangga jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam tapi jangan bangga doang harus di amalkan ajarannya sebisa kita nggak harus sama sebisa kita ya untuk kebaikan boleh nawar ya nggak boleh nawar kejahatan jangan begini kalau udah ngaku beriman mah nyolong boleh ya enggak itu mah tapi ditanya gini saya beriman nih cuma saya kalau umroh mah kayaknya mau bagi haji oh beratnya nggak bisa saya nggak punya duit boleh nggak boleh kebaikan menawar tapi kejahatan nggak boleh nawar ntar lagi boleh nggak kalau saya udah beriman nih mau nggak percaya terus saya sholat nyolong boleh nggak nyolong nggak boleh karena itu maksiat maksiat nggak ada kompromi tapi kalau kebaikan bisa tawar menawar kerjakan sebisakit sebisakit dulu ya ya nanti bisa nambah 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 nah kepanjangan kalau sampai selesai ya sampai disitu tuh sampai di Muhammadin sallallahu alaihi wasalam ya jadi Allah menghiasi langit dengan apa dengan planet-planet para malaikat dengan malaikat Jibril surga dengan bidadari dan istana para nabi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam wallahu alam biswa demikian taklim pada malam hari ini mudah-mudahan kita pelajari Allah subhanahu wa ta'ala kita meriduhinya amin ya rabbal alamin mari kita berabadang Allah subhanahu wa ta'ala terpancangkan umum kuatkan iman Islam kita diberikan rujjik yang banyak dan halal untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala